...kabar bahwa saya, Pak Harbin Smith, dalam beberapa hari ini, antara hari Senin dan Selasa Rabu akan ditangkep. Mbak Fulri mau datang ngangkap saya katanya. Saudara-saudara, kami, kami jangan diancam-ancam. Kami semakin diancam, semakin diteror. Demi ini kami akan semakin keras menyuarakan kebenaran. Makanya kalau memang nanti kami ditangkep, kalau nanti kami dipenjara, dan kamu jangan pernah padamkan api-api perjuangan. Kita sampaikan kebenaran, walaupun lidah kamu harus dipotong. Eh, Bahar, kamu kalau ngomong nanti akibah. Kamu nantang-nantang pejabat, kamu, Bahar. Nantang-nantang presiden, hina-hina presiden kamu, hina-hina pejabat. Kamu nggak takut, Bahar. Nanti kamu dibenci, Bahar. Nanti kamu dipenjara, Bahar. Nanti kamu ditangkep, kamu diculik, dibunuh, bisa disabar. Saudara-saudara, kami langsung, Bahar bin Smith, lebih memilih dibenci, lebih memilih pusuk dalam penjara, lebih memilih mati, daripada hidup bebas, dan disintai, gara-gara menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kebenaran, tidak akan pernah kalah. Kebenaran, tidak akan pernah sirna. Kenapa? Karena kebenaran, milik Allah, kebenaran pasti akan menang. Kebenaran, milik Allah, dan Allah, pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara-saudara. Orang-orang yang buta hatinya, tuli hatinya, dia, mereka, tidak akan bisa menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu sejelas matahari, saudara-saudara. Akan tetapi, kebenaran, yang dimana bagaikan matahari, akan selalu bersinar, walaupun dihadapan orang-orang yang buta, saudara-saudara. Oleh karena itu, kita doakan, semoga para pejabat, mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin.